Kedua kubu supporter futsal terlibat kericuhan di lapangan gor Kabupaten Sampang, Madura usai pertandingan. Beginilah suasana kericuhan antar supporter pendukung kedua futsal di lapangan gedung olahraga Jalan Rayang Waidhashim, Kabupaten Sampang, Madura. Kedua pendukung terlibat saling hantam dan saling serang di tengah lapangan, viral di media sosial. Petugas TNI Polri bahkan sejumlah supporter lainnya berupaya untuk melerai kedua pendukung futsal guna menghentikan perkelahian tersebut. Namun kedua pendukung tak menggubrisnya. Petugas pun mengamankan pelaku dari amukan masa. Menurut warga kericuhan bermula tim futsal areti melawan kun FC bertanding berjalan sebagaimana mestinya. Turnamen dilaksanakan oleh FMJ XAP Cup 1 atas kibawah naungan asosiasi futsal Kabupaten Sampang. Ya, videonya sih viral. Saya lihat banyak di story-nya WhatsApp orang-orang itu kan banyak. Ya, tadi malam sih kejadiannya sekedar jam 10-an ya, jam 10-an. Pada waktu itu yang main klub areti open dengan gun FC itu dari gedung-dung. Mengeleh gedung-dung. Ya, dilihat dari videonya sih katanya ada orang pihak provokator dari luar itu ya mencoba manas-manasi pihak lawan akhirnya terprovokasi dan ya terjadi keributan. Menagapi ehl tersebut, Ketua Afkap Sampang Munawar mengatakan dalam pertandingan yang telah masuk ke semifinal, gun FC dari kedung-dung kalah tipis 1-0 dari areti Ombed Sampang. Kasus keributan ini diduga adanya seorang yang menyusup menjadi supporter futsal berbuat oner dan menjadi provokator, hingga menimbulkan saling ejek akibatnya kedua pendukung terjadi ricu. Jelas kan Mbak, terkait dengan kejadian tadi malam itu seperti apa Mbak? Saya sendiri kebetulan memang tidak ada karena ada cara maulut. Cuman jam 11 mungkin saya berpanggap pertandingan, kebetulan saya sudah tidur, jam setengah kedua, saya baru-baru buka HP, ternyata ada kejadian tadi. Terus pagi tadi, sebagi konfrontasi ke Bang Mas Pertandingan 6. Nah, ini terkenal koronologis dari jadang tersebut. Iya. Ternyata, yang pertama di Biku, Kericuan yang terjadi oleh kedua kubu supporter futsal akhirnya bisa diredang oleh petugas TNI Polri. Kedua pendukung kemudian kembali ke tempat asal masing-masing. Ali Mohdor, CTV